Keluarga David mengaku tidak mengenal tersangka Mario Dandi anak pejabat pajak maupun pacarnya yang berinisial AGH. Hal ini disampaikan Rustam Haltala jurubicara keluarga David dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network pada Sabtu 25 Februari. Rustam mengungkap bahwa ibunda Mario Dandi juga sempat menjenguk David saat dirawat di rumah sakit medika pertama. Ibunda Mario Dandi yakni Ernie Meikeo Torondek telah menemui ayah David, Jonathan Latumahina. Dalam kesempatan itu, bunda Mario Dandi mengucapkan permohonan maaf atas tindakan kekerasan yang dilakukan sang anak. Ia juga ingin menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Rustam Haltala menyebut permintaan maaf keluarga Mario Dandi sudah diterima oleh keluarga David. Sementara terkait urusan hukum, kata Rustam, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada LBH GP Ansor untuk menangani prosesnya. Lebih lanjut, Rustam juga menegaskan jika keluarga David tidak mengenal pelaku maupun AGH yang disebut mantan pacar David. Rustam mengatakan baru mengetahui Mario Dandi setelah kejadian penganiayaan itu. Saat mengetahui kejadian tersebut, ujah Rustam, ayah David sangat terpukul dan emosi. Awalnya ayah David, Jonathan mendapat informasi dari wali kelasnya jika anaknya dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapat pesan itu, Jonathan bergegas mendatangi rumah sakit dan mengecek kondisi anaknya tersebut. Rustam mengatakan Jonathan sangat kaget melihat anaknya mendapat ukas serius di bagian wajah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Pihak keluarga David juga menyebut enggan mengomentari soal peristiwa kasus penganiayaan itu. Kini lanjut, Rustam keluarga memilih fokus pada kesembuhan David. Karena meski menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan, kini David belum sadarkan diri. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!